Let me say it in English supaya tidak terlalu tajam I don't think he is clever enough to design that kind of policy Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark Termasuk Pak Jokowi, saya tidak tahu dia sadar atau tidak Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya Terima kasih Saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikir Pak Jokowi itu berat sekali Salah satu beban dia dituduh PKI Dan alasan-alasan untuk menurut dia itu ada Tidak peduli itu relevan atau tidak Misalnya? Kita tidak punya bukti jelas, bapaknya itu PKI Kalau ada, cobalah dibuka Ada isu seperti itu ya? Ya Jadi Sobat Daerah Sekalian itu isu itu berhembus kencang Tapi memang tidak pernah dibuktikan Tidak pernah diklarifikasi Jadi kalau mau buktikan dan klarifikasi harus dua pihak kan Tapi ya tidak berjalan begitu saja sebagai isu Tapi kembali lagi ke tadi Kita tahu kan the ruling party-nya PDIP Dan kita tahu pastinya PDIP banyak pengaruhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi At least orang menganggap demikian Ya Lalu juga kita tahu watak PKI masa lalu Yang suka menggunakan tangan kekuasaan Secara langsung dan tidak langsung Kalau dia misalnya masuk dalam lingkaran kekuasaan Seperti contoh Nyoto tadi yang mengubarkan mani kebu Apakah itu sekali lagi Prof? Apakah itu yang kemudian performa politik Jokowi ini seolah-olah anti Islam Anti kanan dengan slogan-slogan ya tadi Radikal kemudian kadrun Dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah begitu Dan itu muncul Memang bukan sebuah karangan Tapi memang fakta paling tidak sejak Pilpres 2014 Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 Ya Saya mohon maaf Kepada Pak Jokowi dan kepada orang Yang melihat seperti yang apa jelaskan itu Ya Let me say it in English Supaya tidak terlalu tajam Oke I don't think he is clever enough To design that kind of policy Oke Saya takut bahwa Banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah Akomodasi dia Terhadap banyak grup-grup yang Berada di lingkar kekuasaan Dia yang membentuk apa yang disebut Interest group Well it's not Apa sih namanya itu Oligarki Oligarki Oke oligarki ya Oligarki Jadi negara kita ini sekarang Dikuasai oleh Para oligark Termasuk Pak Jokowi Saya tidak tahu dia sadar apa tidak Jadi Pak Jokowi itu Hanya oligarki juga sebenarnya Oligarki itu harus memodalkan punya kekuatan Untuk bersama-sama Mengelola kekuasaan Apa modal Pak Jokowi Tanda tangan Sebagai presiden dia bisa Tanda tangan Kita persingkat saja Tanda tangan Apa saja kalau tidak disetujui presiden Tidak bisa jadi Atau sudah ditanda tangani Ramai dan dia mengatakan Wah saya tidak tahu tuh Saya tanda tangani Kan pernah kejadian Oke Jadi ini negeri beramai-ramai Dikuasai oligarki And you have To take and give Among you Jadi Ada kepentingannya Saya tidak sebut nama saja Tapi everybody knows Mr. X Apa kepentingannya Mr. Z Mr. B Mr. Y Ada kepentingan Sepanjang Jokowi bisa Akomodasi Akomodasi Dan dia merasa nyaman Merasa nyaman Itu jalan Misalnya sekarang Ada teman menganalisa Undang-undang Jenis undang-undang Dia bisa mengidentifikasi Dan saya tidak perlu mengulang disini Oh ini proyeknya Golkar Ini proyeknya Grindra Ini proyek PDIP Ini proyek PDIP Ini proyeknya Surya Paloh Oke Dan macam-macam Itu punya proyek Untuk kepentingan-kepentingan Nah Ini yang akan jadi masalah Kalau salah satu dari salah dua dari Kepentingan yang mau digulkan Dilegalkan melalui undang-undang Itu mendapat perlawanan Dari masyarakat Hmm Dan imbasnya ke Jokowi sendiri Yang diambil Mengendorse Endorsement Diendorse atau tidak Ya Tapi kalau itu berhasil di DPR Ya Menjadi undang-undang Yang akan memikul beban itu adalah Jokowi Let's say Undang-undang yang memperlemah KPK Ya Kan itu proyek banyak pihak gitu Ya Dan Pak Jokowi mengendorse itu Di tangan-tangannya Dia jadi sasaran kritik kan sekarang Salah satu yang menarik Kemarin Jurubicara KPK yang dulu kan Mengundurkan diri Ya Febri Diansa Febri Diansa Dan dengan cepat itu ditafsirkan orang Karena Jokowi telah memperlemah KPK Padahal kembali kepada bahasa Inggris tadi Dia tidak cukup Ya 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 Itu kan satu tafsiran Belum tentu benar Dia mungkin kepentingan Punya kepentingan sendiri At least kepentingan dia Menyenangkan oligari yang mendukung dia Yang berkepentingan melemahkan KPK Itu sangat sukar Terima kasih Selamat menikmati Ketika matahari Hanya di atas kepala Panas melelehkan Padang yang luas Tak ada naungan Tapi engkau Pemimpin adil Tuhan memberi kabar gembira Setiap manusia Adalah halifah Di muka bumi ini Tapi engkau Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinamui Kau diselamatkan Dari hari pembalasan Kau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Bagi manusia Kuasamu Kuasamu Duga bisa menenggelamkan Umat manusia Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Penyelamat Maka adillah Kau Penimpin Engkau Engkau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Bagi manusia Kuasamu Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Maka jadilah Kau Kau Memimpin Adil Kau 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 Terima kasih.